Jenasa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari dimakamkan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia tewas ditembak oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar setelah mengamankan pelaku tambang ilegal Galian C pada Jumat Dinihari. Untuk mengetahui informasi terkait keberangkatan jenasa dan juga pemakaman, kami telah tersambung dengan Jurnalis Tribun Padang, Rezi Aswar. Selamat sore rekan Rezi. Sorry Sarah. Baik Rezi, terkait dengan perkembangan terkini kasus polisi menembak polisi ini, bagaimana nantinya tadi sudah dilakukan pelepasan jenasa yang akan dimakamkan di Makassar, Rezi? Ya, untuk jenazah dari polisi, Polres Solok Selatan yang juga dilakukan oleh Rekannya sendiri, sudah berada di rumah sebuah Bayang Karatang. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke, untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi pagi sudah berlangsung di mana ada kegiatan untuk pelepasan jenazah, sehingga berlanjut pada selesai selanjutnya siang hari ini. Untuk pelepasan dilakukan di halaman Rumah Sakit Bayang Karatang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di mana jenazah berarti dimasukkan ke dalam parti, selanjutnya dilakukan pasaran pelepasan jenazah, di mana ada tiga orang pihak keluarga dari korban sendiri, hadir pada satu pacara pelepasan di Rumah Sakit Bayang Karatang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan lepacara pelepasan jenazah ini dipimpin oleh Kepolda Sumatera Barat, Jenpol Soriono, Wakapolda Sumatera Barat, juga pejabat utama Kepolda Sumatera Barat, dan jajaran Kepolda Sumatera Barat. Setelah pelepasan, sekitar pukul 13 lewat 30, Indonesia bagian darah, jenazah dibawa dengan mobil ambulan dari Rumah Sakit Bayang Karat, menuju bandara. Selanjutnya akan diberangkatkan ke Pertama Kasar, untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Untuk hinggasan ini, dugaan mobil dari penembakan yang dilakukan oleh NUM Perwira dari Polres Solo Selatan, Kepolda Sumatera Barat, Jenpol Soriono, mengatakan bahwa masih melakukan penelaman. Namun berdasarkan keterangannya sementara, kegiatan penembakan ini juga berkaitan dengan dengan kasus yang berkaitan dengan kasus tambang ilegal Galiense yang ada di Kepolda Sumatera Barat. Namun, untuk berkembang lebih lanjut, sehingga terjadi penembakan, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Namun, pihak Polda Sumatera Barat telah meneriksa sebanyak lima orang yang terdiri dari pelaku sendiri, terdiri dari pelaku dua orang yang ada di lokasi selanjutnya, Kapolres, Kapolres Solo Selatan, dan harap tugas lainnya. Kepolda Sumatera Barat mengatakan bahwa untuk yang diperiksa hingga hari ini ada dua orang, selanjutnya akan dilakukan peneriksaan saksis lebih lanjut, untuk mengungkap aktivitas dalam kejadian ini. Begitu, Sarah. Baik, Rekan Resi, apakah hingga saat ini ada informasi terkait kapan nantinya jenazah korban akan dimakamkan? Untuk perkiraan, jenazah sampai di Pertama Kasar diperkirakan malam hari. Baik, apakah nanti jenazah langsung dimakamkan atau tidak? Masih belum ada informasi hingga saat ini, Resi? Tadi kami juga melakukan wawancara dengan pendeta yang ada di Padang mengatakan nanti akan ada kegiatan pemakaman di mana nantinya jenazah akan dibawa gereja yang ada di Pertama Kasar selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga namun itu Baik, terima kasih Rekan Resi Aswar atas laporan selengkapnya Baik, kami persilakan untuk kembali bertukas Hormatan kepada inspektur upacara di Pinti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati